Halo YouTube kembali lagi di channel rating pada video kali ini saya cuman akan sharing permasalahan mobil korea saya mobilnya di apikanto 2007 yang belum lama ini mengalami keanehan pada lampu indikator olinya jadi lampunya itu nyala bergedip ketika dipakai kurang lebih sekitar 10 km 10 km atau olinya udah panas tapi pas digas atau RPM di atas 1000 lampu indikator olinya mati dan menurut info yang saya dapat dari internet memang ada beberapa kia pikanto yang mengalami permasalahan yang sama dengan mobil saya jadi saya berpikir apa mungkin ini memang permasalahan di mobil kia pikanto terlebih versi yang lama tapi saya sendiri juga tidak begitu tahu karena baru kali ini juga saya mengalami permasalahan seperti ini atau mungkin dari teman-teman ada yang mobilnya mengalami permasalahan seperti saya kalau ada tulis aja di kolom komentar siapa tahu kita bisa sharing tapi tenang aja teman-teman mungkin sedikit sharing kali ini bisa membantu teman-teman yang mengalami permasalahan pada unit di kantornya atau mungkin bisa untuk melakukan cek sendiri pada mobil lain karena sudah saya lakukan pengecekan dan beberapa perbaikan yang bikin mobil saya itu sembuh dari masalah lampu indikator olinya yang nyala bergedip-gedip dan mati ketika gigas atau RPM di atas 1000 tapi sebelum saya jelaskan langkah apa saja yang sudah saya lakukan dan saya ganti pada mobil saya sampai sekarang menjadi normal kembali jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya makin berkembang jadi Oke simak terus videonya sampai akhir jadi awal yang saya lakukan itu adalah mengganti tutup radiator jadi kenapa saya mengganti tutup radiator karena saya dapat info dari beberapa kasus lampu indikator oli yang menyala bergedip itu bisa disebabkan dari permasalahan di sistem pendinginannya tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa di disebabkan dari faktor lain seperti oli kurang pompa oli lemah metal-metal yang sudah aus atau mungkin ada faktor lain lagi tapi di mobil saya sudah saya cek lewat dipstick olinya itu masih full karena masih belum lama saya ganti filter oli juga baru dan pas saya cek di lubang untuk isi oli itu olinya masih mempercik dan karena memang mobil saya kalau habis jalan jauh kira-kira 500 kg itu air di reservoir sering berkurang jadi saya cek dulu tutup radiatornya dan kondisinya memang sudah lumayan lebih jelek karetnya udah jelek jadi saya memutuskan untuk mengganti tutup radiatornya dulu dengan merek Hyundai original itu kalau nggak salah harganya sekitar 60ribuan tapi setelah saya ganti tutup radiatornya ternyata ternyata permasalahan indikator oli masih tetap ada jadi saya kemudian berpikir untuk mengganti air radiator dengan kolan dan membersihkan saluran pendinginan pakai citron karena setelah saya ganti tutup radiator masih ada masalah yang belum terpecahkan jadi saya pikir untuk sekalian melakukan penggantian kolan dan membersihkan saluran pendinginannya terlebih posisi mobil saya masih pakai air radiator dari air keran jadi mungkin permasalahan air di reservoir yang sering berkurang dan lampu indikator oli yang masih bergedip ketika berjalan lumayan jauh itu karena pendinginannya yang kurang maksimal seperti info yang saya dapat selama ini dan setelah saya melakukan penggantian air radiator dengan kolan dan membersihkan saluran pendinginannya dengan citron mobil saya pakai pergi dan lagi-lagi lampu indikator olinya masih menyala bergedip tapi mati ketika digas atau RPM nya lebih dari 1000 di posisi ini saya sudah mulai bingung dan masalah mobil saya masih belum terpecahkan dan saya cari tahu lagi penyebab lampu indikator oli yang menyala bergedip baik saya berpikir apa karena di karter olinya kotor jadi pompa oli tidak maksimal melakukan tugasnya dan saya putuskan aja untuk membuka karter olinya sendiri untuk membersihkan dan melakukan pengancahkan di leher angsa untuk saluran pompa oli setelah saya buka karter oli dan cek leher angsa saya buka juga saluran leher angsanya yang ternyata perpaknya itu sudah rusak saya berpikir apa memang ini penyebab pompa oli tidak bekerja maksimal lalu kemudian perpak yang rusak saya beri silan supaya tidak bocor dan pompa oli bisa maksimal memompa oli naik ke silinder head oke jadi singkat cerita aja karter oli sudah saya bersihkan dan sambungan di leher angsa sudah saya beri silan lalu saya pasang karter dan setelah 24 jam saya isi oli disini saya sudah sempat tenang untuk beberapa minggu karena mobil sudah saya pakai sekitar 2 mingguan dan lampu indikator olinya tidak menyala saya pikir masalah sudah selesai sampai pas pagi pergi yang tidak begitu jauh tiba-tiba masalah muncul lagi yaitu lampu indikator olinya yang menyala berkedip-kedip dan mati ketika digas di RPM diatas seribuan sudah mulai bingung lagi kok masalah lampu indikator oli tidak sembuh-sembuh masalahnya dimana terus pas sampai di rumah saya saya buka kap mesin cek-cek dan gak sengaja saya lihat ada cairan kolon seperti rembes di bawah tutup radiator tepatnya di bagian sambungan upper tank lalu saya bawa ke servis radiator dan orang bengkelnya bilang kalau meskipun rembesnya dikit tapi bagian kaki-kaki yang untuk pengunci upper tank dan radiatornya itu udah gak bisa dicongkel untuk di repair yang bocarnya itu jadi orang bengkel saranin satu-satunya jalan yaitu cuma ganti radiator dan untuk ganti radiator itu harganya sekitar 1,1 juta itu KW disini saya malah mikir untuk ganti radiator sendiri aja di rumah dan beli lewat online dan gak lama saya pikir untuk beli radiator aja lewat online seharga kalau gak salah itu 500 ribuan merknya Trivindo tapi saya gak di endorse ini dan pas paket radiator datang langsung saya pasang sekalian kolon pada reservoir juga saya isi sampai batas full dan apa yang terjadi setelah penggantian radiator itu teman-teman bisa tahu sampai saat ini mobil sudah pergi kemana-mana dan keliling macet-macetan alhamdulillah masalah yang selama ini bikin pusing saya yaitu lampu indikator oli yang nyala bergedip-gedip dan mati pas digas di RPM di atas ribu sudah tidak kambuh lagi jadi mobil saya sekarang sudah normal lagi setelah penggantian radiator itu sedikit info aja untuk teman-teman teman-teman kalau tadinya saya sudah sempat beli filter oli dan switch oli tapi belum sempat saya ganti karena mobil bikanto saya sekarang sudah sembuh dari penyakitnya dan filter oli sama switch olinya saya simen aja jadi kesimpulannya kalau dari teman-teman ada yang mengalami mobilnya bermasalah seperti saya bisa cek satu persatu masalahnya apa seperti yang saya alami atau memang ada masalah lain seperti oli kurang oli bocor pompa oli yang memang sudah lemah atau metal-metal yang sudah aus atau malah ada permasalahan yang lain karena mungkin di setiap mobil itu berbeda-beda kasusnya atau penyebabnya jadi video ini hanya sekedar sharing pengalaman pribadi saya aja siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman jadi bisa melakukan check sendiri dari apa yang sudah saya lakukan dan tentunya teman-teman bisa pilih step dari yang paling hemat dia dulu aja untuk mencobanya sendiri sekian video dari saya terimakasih sudah menonton